Intro Komentar mengejutkan dari Seto Nurdian Toro usai timnya kalah dari Persikabo. Pelati PSS Sleman, Seto Nurdian Toro, mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari PSS Sleman. Sikap ini sebagai reaksi setelah kekalahan tragis atas Persikabo 1-2 pada lanjutan Liga 1, Minggu 26 Februari tahun 23. Kekalahan atas Persikabo terbilang sangat mengejutkan. PSS seperti tim yang akan menang mudah ketika Ricky Gwisaputro membawa PSS unggul di menit ke-33. Namun, setelah Persikabo memasukkan Yandy Sofyan dan Bruno Dybal, serta PSS Sleman menarik keluar Yevend Bohashvili, situasi menjadi lebih sulit bagi PSS. Persikabo sukses mencetak gol menit ke-68 lewat Dimas Derajat. Tim tamu melengkapi penderitaan tuan rumah lewat gol Yandy Sofyan menit ke-90 plus 4. Kekalahan tragis ini membuat PSS kecewa berat. Dalam jumpa persusai pertandingan, Seto Nurdian Toro tak menyangka bahwa timnya akan kalah dari Persikabo. Ada banyak kesalahan individu yang saya bilang ini kurang cerdas, kurang pintar, tapi apapun itu, pemain-pemain ini pilihan saya. Jadi ini tanggung jawab saya. Mereka saya pilih dengan kondisi dan situasi yang saat ini tidak baik buat kami, kata Seto Nurdian Toro. Pelatih berlisensi AFC Pro ini langsung mengutarakan niatnya untuk tak terlibat di tim lagi dalam 7 partai sisa Liga 1 2022-2023. Seto akan segera menemui manajemen PSS setelah pertandingan ini. Untuk pertanggung jawaban, mungkin saya akan sampaikan ke manajemen, masih ada sisa pertandingan, saya akan sampaikan untuk tidak terlibat di tim ini lagi, tutur Seto. Seto kemudian berbicara berbagai usaha yang dilakukan sebelum pertandingan. Seto mengatakan, tim pelatih dan manajemen sudah berupaya penuh untuk mengangkat mentalitas serta motivasi para pemain. Langkah itu diharapkan menjadi solusi ketika PSS Sleman dihadapkan pada rentetan hasil kurang maksimal. Sebelum dipermalukan Persikabo 1-2, tim Elang Jawa sempat dihajar Persis Solo 1-4. Kita coba refresh, memberikan motivasi, artinya manajemen sudah coba memberikan motivasi, dalam artian ada motivator dan macam-macam, tapi ya kondisinya seperti ini, papar Seto. Menurut Seto, PSS sebenarnya punya kualitas untuk bisa tampil baik. Buktinya, pada awal putaran kedua, PSS sempat mencatatkan 3 kemenangan beruntun. Sialnya, dalam 4 partai terakhir, gawang PSS malah jebol 13 kali. Sementara PSS hanya bisa menceploskan 5 gol saja ke gawang lawan. Seto ingin PSS Sleman bisa menyelesaikan kompetisi Liga 1 2022-2023 dengan lebih maksimal. Atas kekalahan ini, PSS kembali turun ke peringkat 15 dengan 28 poin. Sementara Persikabo naik ke peringkat 13 dengan 29 poin.